Halo, Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku bakalan share ke kalian ide bisnis yang jarang banget diketahui ya sama kebanyakan orang. Nah sekarang kita langsung masuk aja ke bahan-bahannya. Di sini aku menggunakan 200 gram daging ayam bagian dadanya. Untuk kulit lumpianya ini aku sediain satu bungkus ya. Cuman yang bakalan aku gunakan, setengah bungkus juga cukup teman-teman. Karena dari satu bungkus kulit lumpia ini isinya lumayan banyak ya. Jadi untuk sisanya ini bakalan lumayan banyak juga. Nah untuk bumbunya ada garam, penyedap rasa, sama baking powder. Untuk garam sama penyedap rasanya aku pakai setengah sendok teh. Dan untuk baking powdernya aku pakai seperempat sendok teh aja. Untuk bawang merah sama bawang putihnya, aku pakai bawang merahnya 2 siung, bawang putihnya 1 siung. Untuk sayurannya, bebas kalian boleh pakai sayuran apa aja. Di sini aku menggunakan sawi putih ya, secukupnya. Untuk bumbu tambahan juga, di sini aku menggunakan boncabe level 30 sama merica bubuk. Nah merica bubuk ini nanti aku bakalan pakai di adonan basonya. Untuk tepung kanjinya atau yang biasa disebut dengan tepung aci ini, aku pakai acinya ini, aci kawung ya. Nah kalau dilihat dari warnanya ini tuh sedikit lebih gelap dari tepung kanji biasanya. Sekarang aku bakalan halusin dulu untuk daging ayamnya ini dengan menggunakan blender. Nah sebelum di blender, diusahakan dipotong-potong kecil dulu ya daging ayamnya. Biar lebih mudah pas dihalusin ya. Nah untuk bawang merah sama bawang putihnya ini udah aku goreng tadi sebelum aku bikin videonya temen-temen. Jadi sekarang kita tinggal haluskan aja ayam sama bawang merah bawang putihnya. Nah diusahakan pas kalian ngeblender daging ayamnya ini jangan terlalu halus ya biar tekstur dari daging ayamnya ini masih ada temen-temen. Nah untuk tepung kanjinya ini aku tambahkan 2,5 sendok makan temen-temen. Kalau misalkan gak ada tepung kanji acikawung, kalian juga boleh pakai tepung kanji biasa ya. Nah untuk merica bubuknya, kalian boleh tambahkan sesuai dengan selera kalian aja. Untuk bumbunya aku masukin sekarang. Nah kalau udah masuk, semua bahan-bahannya kalian tinggal aduk-aduk lagi sampai semua bahan-bahannya ini tercampur dengan merata. Sekarang aku bakalan cetak aja adonan basonya ini dengan menggunakan centong plastik temen-temen. Biar adonannya ini gak nempel-nempel ke tangan. Nah kalian tinggal bawa aja sedikit adonannya ini ya ke centongnya. Terus kalian tekan-tekan kayak gini. Nah kalau udah melebar kayak gini ya adonannya, kalian tinggal masukin aja isiannya. Disini aku menggunakan sawi putih temen-temen untuk isiannya. Nah kalau udah masuk isiannya, kalian tinggal tutupin aja dengan menggunakan adonan yang kalian bikin tadi, yaitu adonan daging ayam yang udah dihalusin. Nah kalian tinggal ulangin aja ya step ini sampai semua adonannya ini habis temen-temen. Sekarang aku bakalan rebus dulu untuk basonya ini dengan menggunakan air yang mendidih. Kalian tinggal rebus aja basonya ini sampai benar-benar matang ya. Nah ini basonya udah mengapung ke atas semuanya temen-temen. Ini tandanya basonya udah matang. Jadi sekarang aku bakalan langsung tiriskan aja basonya. Ini baso yang udah aku rebus barusan. Jadi sekarang aku bakalan diemin dulu ya basonya ini sampai benar-benar dingin temen-temen. Nah kalian tinggal sediain kulit lumpia ya. Kalian bawa satu kulit lumpianya. Kalian olesin kulit lumpianya ini dengan menggunakan air biasa. Nah lebih bagus lagi dan biar lebih nempel lagi. Kalau misalkan ada tepung terigu, kalian tinggal buat aja adonan cair tepung terigu temen-temen. Nah disini aku pakai satu butir baso ya. Kalian tinggal lipat kayak gini aja ya. Nah kalau pakai air tuh ini kurang manjur temen-temen. Kurang nempel ya. Sebenernya ini lebih bagus kalau kalian menggunakan adonan olesannya ini dengan menggunakan adonan tepung terigu yang cair temen-temen. Sekarang bakalan langsung aku goreng aja temen-temen kulit lumpia yang udah aku isiin baso ini dengan menggunakan minyak yang panas. Nah kalian tinggal teken-teken aja ya kulit lumpianya ini biar bisa menyatu sama kulit lumpia yang lainnya. Dan biar si basonya ini ketutup ya. Nah kalau udah berubah warna kalian tinggal langsung tiriskan aja. Kalian langsung goreng lagi kulit lumpia ini yang udah diisi baso sampai semuanya adonannya ini habis temen-temen. Nah ini kulit lumpia isi basonya udah aku goreng semua temen-temen. Untuk toppingnya disini aku menggunakan topping yang simple aja ya. Aku pakai inbound cabai. Nah untuk toppingnya kalian juga boleh tambahkan saus cair ya biar lebih enak lagi pas kalian nikmatinya. Nah cukup sekian dulu ya videoku kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa aktifkan lonceng ya di youtube channel ku biar kalian dapet notifikasi dari youtube channel ku. Sampai jumpa kembali di videoku selanjutnya. Dadah wassalamualaikum.